Intro Kembali kami akan bacakan pertanyaan dari sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum Mohon maaf sebelumnya, saya hamba Allah dari Malang mau bertanya kepada Buya Saya bekerja di suatu hotel sebagai housekeeping Saya tahu, di hotel itu kadang ada yang berbuat, mohon maaf Buya, berbuat maksiat Apakah gaji saya kerja sebagai housekeeping itu halal atau harum Buya? Mohon pencerahannya, terima kasih Baik, bekerja di hotel secara umum bagian apa saja Jika di hotel tersebut memang untuk menolong orang-orang yang perlu untuk menginap Dan dengan ketentuan-ketentuan syariat, maka Anda mendapatkan pahala Karena membantu orang yang ingin menginap dengan terhormat Hotelnya menjalankan syariat Tidak semua orang boleh menginap, kecuali ketahui siapa yang bakal menginap di dalamnya Tapi kalau di hotel tersebut, hotel yang bebas dan Anda pun juga melihat Ada orang bukan suami istri, laki perempuan yang inginap di hotel Anda juga melihat, Anda tahu maka ketahui lah Anda ikut bagian daripada dosa Lebih baik cari di tempat yang lain Bumi Allah luas, riski Allah luas Cacing di tanah ada riskinya Cicak yang merambat di tembok pun ada riskinya masing-masing Kenapa Anda takut riski Allah Maka kalau hotel tersebut adalah hotel tidak menjalankan syariat Maka Anda terbesar bagian, mendapatkan bagian daripada dosanya Kecuali Anda di tempat tersebut justru untuk menjadi Yang mengawasi Bisa, Anda mengawasi, tidak boleh Haram, walaupun itu Anda dapat pahala Biarpun semula hotel itu tidak benar Tapi Anda ingin membenahi, boleh Tapi kalau Anda sudah tahu keadaan hotel semacam itu Anda dosa Anda ingin berapakan bagian dari badan dosa Pilih saja Bumi Allah luas Jangan ragu dengan riski dari Allah Dan kami himbong kepada siapapun yang punya hotel Jangan menikmati Anda dengan hasil hotel tersebut Anda bisa haji dan umroh Haji dan umroh Akan tapi Anda tidak bisa menegakkan syariat di hotel tersebut Na'udzubillah Banyak orang Ada orang berzina di dalamnya Anda mendapatkan bagian daripada dosa Sementara Anda umroh lagi sujud di depan Ka'bah Ini kata hotelnya Pak Haji Tapi tidak pernah diatur dengan syariat Yang nginep asal saja Hati-hati Makanya Menyariatkan hotel itu bagian daripada dakwah Kolam renang yang syari'i Bagian daripada dakwah Membuat kolam renang yang dikemas dengan islami Wanita-wanita Tidak berkumpul dengan laki Dan terus-teruh hormat Tertutup Hotel yang betul-betul dikemas dengan syari'i Ini untuk menolong hamba-hamba Allah Sehingga siapa pun yang nginep di tempat tersebut Jadi nyaman Karena tidak ada perempuan nakalnya Tidak ada yang mau Aman itu Termasuk bagian daripada jihad Tapi kalau hotel yang dibebaskan Maka semua dari memiliki sampai tukang sapunya Ikut ambil bagian daripada dosa Allah Maha Kasih Rizki Allah itu luas Jangan menganggap yang ngasih rizki Anda adalah hotel tersebut Yang ngasih adalah Allah Wallahu'alam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati